Hizbullah meluncurkan serangan langsung terhadap beberapa lokasi pendudukan Israel. Mereka juga menargetkan tentara pendudukan Israel yang tengah berkumpul. Perlawanan Islam di Lebanon itu mengumumkan bahwa mereka telah menargetkan pertemuan pendudukan Israel di dekat segitiga Taihat dengan senjata yang sesuai. Hal ini sekaligus membenarkan bahwa mereka melancarkan serangan langsung. Serangan tersebut dilancarkan pada Jum'al 17 November 2023. Para mujahidin perlawanan Islam menargetkan kumpulan tentara pendudukan Israel di dekat triangle dengan senjata yang sesuai. Setelah itu mereka juga menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di dekat lokasi Marjeh dan pertemuan lainnya di dekat Barak Ramim. Hizbullah juga menargetkan situs Al-Malikiyah Israel dengan senjata yang sesuai. Dilaporkan sebuah peluru kendali ditembakkan ke sasaran militer Israel antara pemukiman Arab Al-Aramsyah dan situs Al-Jaradah Israel. Asap langsung membumbung tinggi seusai serangan itu. Media Israel melaporkan bahwa seluruh wilayah Galilea Barat telah ditutup karena seluruh pemukimnya berada dalam jangkauan tembakan Hizbullah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!